Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini aja mencoba untuk lembur sambil kita belajar service elektronik otodidak berbagai macam mesin-mesin elektronik ya sambil nungguin kawan-kawan pada main PS dan ngopi kita belajar bersama Aji elektronik dengan mudah dan simpel tidak perlu ribet sana-sini cek tegangan dan juga pakai alat yang macem-macem Oke guys ini ada sebuah televisi merk Samsung yang sudah diganti dengan mesin TV Wekom Cina ya untuk cara memperbaiki televisi ini ya gambar yaitu kanan kiri kurang full dan atas bawahnya juga bermasalah ini juga B plus nge-drop bukan drop tapi nge-drop ya guys menurun tegangannya dan bersedikit berdenyut Hai ini ya cara Aji pakai jepit buah ya untuk mengecek pada satu tegangan saja sudah cukup untuk servis tidak perlu sana kemari mengecek tegangan Hai untuk langkah awalnya kalian cek juga itu ya elko ya namun disini elko terlihat fisik bagus dan mungkin Aji karena sudah terbiasa jadi langsung pada intinya saja buat kalian yang belum pernah mungkin mungkin perlu pengecahan pada elko tersebut Oke setelah elko di cek dan fisik masih bagus kita langsung pada intinya saja guys yang menyebabkan tegangan apakah dari driver PSU atau sekundernya yang bermasalah biasanya tegangan nge-drop seperti ini tegangan menurun seperti ini juga bisa diakibatkan dengan blok PSU regulator dari driver nya ya dari resistor yang pelar menurun dan disini juga Hai ada kejanggalan dari FR dari tegangan umpan balik dari FR nya ya yang bermasalah di sini dan cukup mudah nanti kalian bisa jadikan pembelajaran dan pacuan untuk servis otodidak dengan cepat dan juga awet tentunya tidak perlu ribet-ribet ya mencari komponen seperti ini terkadang juga susah kalaupun ada second juga nanti takutnya melar lagi nih resistansinya menurun gas untuk FR nya kita kita ambilkan sebuah resistor saja untuk mengganti hambatan tegangan dari umpan balik PSU dari primer cukup mudah juga guys langsung saja ambil transistor kecil maupun besar untuk mengganti FR seperti ini ini jarang diketahui ya Hai dan caranya juga berbeda bisa juga kalian orisinilkan mencari FR namun itu sangat memakan waktu wajib cukup ini saja kasih transistor ukuran berukuran satu kilo ohm jangan salah ya guys satu kilo ohm untuk TV Cina seperti ini ataupun merek lainnya kalau untuk TV politron itu biasanya kisaran 10 kilo ohm jadi berbeda ya kalau untuk TV Cina itu jika resistor serat anu jika resistansinya menurun tegangan juga ikut menurun namun jika TV politron FR nya menurun atau ngedrop tegangan bisa over guys sangat berbeda ya kalian juga perlu sikap menyegapi disini setelah aja ganti dengan resistor ukuran tadi satu kilo ohm langsung layar oke dan TV pun normal dan langsung kita tinggal tutup oke bagi yang kurang paham silahkan tulis komentar di bawah atau kunjungi beranda untuk mengetahui trik-trik lainnya yang bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh